Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Nur Basuri dan yang kedua ada Pak Jumali Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini Bisa menginspirasi dan bisa menjadi tambahan wawasan buat sahabat-sahabat semua Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang kematian Tema yang agak ngeri-ngeri sedap juga ya mas ya Jadi bahwa kematian ini banyak yang orang sangat takuti Ada yang menghindari dan ada juga yang sampai melupakan bahwa dirinya akan mati Jadi kehidupannya itu semuanya gak beraturan dan gak ada tujuan gitu Mudah-mudahan dari apa yang tema yang kita bahas pada malam hari ini tuh Bisa menginspirasi dan bisa menjadikan pemirsa semua di rumah mendapatkan manfaat ya Kita bahas santai di malam hari ini Kira-kira mau ada yang disampaikan, mau ada yang diobrolkan pada malam hari ini Mas Nur Basuri tentang kematian Pembahasan malam ini kematian jadinya ngeri-ngeri sedap Benarnya manusia itu ya semuanya juga akan mati Kalau nafsin hendak ikatel maut setiap yang bernyawa pasti akan mengalami juga kematian Nah mati itu biasanya ya seperti filosofinya pohon kelapa itu Di pohon kelapa itu kan juga banyak ya buah kelapa itu Ada yang kecil baru cengkir, baru meletak, manggar, meletak Luluk Luluk Dan nanti ada yang kelapa yang tua juga Dari manggar pun juga akan berjatuhan Harusnya juga mengalami mati Menjadi peluluk juga ada yang jatuh mati Dan juga yang sampai tua gak mati-mati Harus digandol dulu sama yang punya Dan mungkin juga seperti itu Skema kehidupan Entah itu dialami oleh siapa saja Ya contohnya ya seperti pohon kelapa itu Mengalami juga kematian Jadi Allah sudah menunjukkan di alam ini bahwasannya Dari pohon kelapa aja kita harusnya bisa mengambil hikmah gitu ya Bahwa mati itu gak berdasarkan umur atau nomor urut ya Yang lahir duluan berarti mati duluan Yang tua mati duluan atau yang muda belakangan Ya sangat menginspirasi nih untuk yang ini Dari pohon kelapa kita bisa belajar tentang kematian Kira-kira untuk Pak Jumali Ada yang mau disampaikan Diobrolkan mengenai kematian Ya bicara tentang kematian Tadi dalilnya Jadi setiap yang hidup Selain Allah itu akan mati Jadi yang namanya kematian itu Tidak ada schedule-nya Tidak ada jadwal ya Tidak ada jadwalnya Karena kematian itu berkaitan dengan Ya datangnya ajal Jadi makanya yang dischedule sebetulnya Yang meng-schedule itu ya manusia Untuk menghadapi kematian itu Ya karena yang namanya kematian itu kan berkaitan dengan Di saat kita masih hidup Berarti berkaitan juga dengan umur kita Kalau kita tidak bisa memenet Ya lah umur itu Lah umur itu kan berkaitan juga dengan waktu Sementara kita hidup itu Misalkan kita bagi tiga ya Yaitu ada kehidupan masa lalu Kehidupan masa sekarang Terus kehidupan masa depan Kehidupan masa lalu Seindah apapun itu Tidak akan bisa berulang lagi Begitu juga kehidupan yang Masa lalu yang pahit Yang menyakitkan Itu mudah-mudahan kita bisa Mengambil pelajarannya Yaitu minimal Ya kita bisa Istilahnya Ya memperbaiki Agar kita Nanti Di saat menghadapi kematian Atau ajal datang itu Diberi Insya Allah yang Husnul Khatimah Nah itu Bisa jadi Masa lalu kita itu Kita jadikan pelajaran Terus yang kita alami ya Kehidupan masa sekarang Jadi yang menentukan itu Sebenarnya ya sekarang ini Jadi Mau Kita nanti Bisa Husnul Khatimah Ya usahanya sekarang Mau Su'ul Khatimah juga Sekarang juga Karena Masa depan itu Masih goib Kita mati besok Suka kita gak tahu Jangankan kok besok Sedetik Semenit Sejam Yang akan datang Kita belum tahu Akan terjadi apa Pada diri kita Makanya Orang cerdas itu Yang selalu Memikirkan Tentang Dirinya itu Akan mati Jadi Tidak lepas juga Dari Kita hidup di dunia ini Sebenarnya Orang asing Jadi Orang berpetualang Jadi Akan kembali Yang sudah Sering Dibicarakan orang Yaitu Innalilahi Wa innalilahi Roji'un Ya Kita itu Ada dari Allah Dan akan Kembali juga Kepada Allah Jadi kita Di dunia ini Merantau Sebetulnya Diberi kesempatan Untuk merantau Untuk mencari Bekal Yaitu Jadi Yang namanya Orang asing Tetap Akan kembali Kepada Ya Tempat asalnya Tempat asalnya Nah asal kita Kan dari Allah Nanti akan kembali Kepada Allah Dan kembalinya Kepada Allah Tidak Istilahnya Dengan begitu Saja Atau dengan Ini ya Tetap akan Dimintai Pertanggungjawaban Karena kita Sudah diberi Kehidupan Oleh Allah Karena Biar bagaimanapun Kalau bicara Kematian Ya bicara Kehidupan Saja Jadi di saat Hidup itu Hidup kita itu Ngapain Jadi kita Ingat akan Mati Atau enggak Nah mungkin Seperti itu Jadi kita Harus bisa Memanage Waktu Karena Biar bagaimanapun Waktu yang Sudah lewat Tidak akan Bisa kembali Lagi Nah waktu Yang akan Datang Kita belum Tahu Makanya di saat Sekarang ini Kita harus Selalu Berhati-hati Itu saja Mungkin Ya benar-benar Kemirsa Yang di rumah Jadi Mungkin kita Sering ya Mengingat-ingat Masa lalu Atau Terlalu khawatir Terhadap masa depan Kayak Oh gimana nih Masa kita nanti 5 tahun 10 tahun lagi Terus Untuk Mempersiapkan Masa depan Ini Seolah-olah Yang kita Butuhkan Sekarang ini Kita mesti cukup Nih materi Atau Biasanya Orang yang Ini untuk Masa depan Kita belum Punya rumah Harus Punya rumah Jadi Ada yang Menghalalkan Segala cara Sampai Riba Akhirnya Jadi Bingung tuh Orang Tidak punya Tujuan Memikirkan Hal Masa depan Yang Terlalu Dikhawatirkan Padahal Masa depan Sesungguhnya Itu kita Setelah Kematian itu Kira-kira Untuk Menghadapi Masa depan Yang sesungguhnya Untuk Menghadapi Kehidupan Setelah Kematian Ini kan berarti Sesuatu Yang harusnya Benar-benar Kita Pentingkan Dalam Kehidupan Kita Saat kita Sekarang ini Dikasih Kesempatan Dikasih Kesempatan Yang Ini tuh Nggak bisa Berulang lagi Ini tuh Hanya sekali Jadi Kira-kira Apa nih Kiat-kiat Atau yang harus Kita lakukan Untuk Menghadapi Kehidupan Yang sebenarnya Setelah Kematian Kiat-kiat Untuk Menghadapi Kematian Sebenarnya Sudah Dicepdakan Oleh Rasulullah Muhammad Assalamualaikum Bahwa Kematian itu Adalah Nasihat Apabila kita Memikirkan Kematian Itu Sebenarnya Kita sudah Mendapatkan Nasihat Karena apa Karena Ketika kita Memikirkan Kematian Berarti kan Menghadapi Masa depan yang Bukan hanya jangka panjang Tapi jangka panjang sekali Jangka panjang sekali itu adalah Setelah kematian itu tadi Pada pemahaman umum Atau pemahaman kebanyakan orang Setelah mati itu kan Seolah-olah selesai Setelah mati Seolah-olah urusan hilang Setelah mati Seolah-olah utang pun ikut hilang Itu pada pemahaman-pemahaman Yang keumuman Padahal itu Tidak menyelesaikan Harus ada tahapan-tahapan Untuk Menuju kematian itu seperti apa Kematian itu kan tidak Bisa didebak Bahkan ada orang yang sengaja mati pun Tidak bisa mati Karena Kita tidak tahu matinya itu kapan Ada yang tidak Sengaja atau Tidak ngapa-ngapain mati Di tempat tidur mati Di tempat tidur mati Berjalan juga mati Mati Ketika mati itu pasti Kita harus Mempersiapkan yang Untuk menghadapi Kematian itu Contohnya Seperti yang Tadi Disampaikan Bapak Jumeli Kita harus Mengisinya dengan apa Dengan Kita selalu Ingat Mati Dan mengingat Nasihat-nasihat yang Sudah disabdatkan oleh Nabi Apa nasihatnya Ya pastinya Tidak ada lain Pasti Syariat Islam itu tadi Agar apa Menyongsong kematian Dengan Baik Dengan Benar Tidak seperti Kebanyakan Kebanyakan Pemikiran umum ya Karena Mati itu Dipahami Setelah mati itu Selesai Atau pada Seperti orang yang Tidak percaya agama Kita itu Hidup untuk apa Untuk bersenang-senang Setelah mati Tidak bisa bersenang Kurang lagi Jadi digunakan Hidup itu Hanya untuk Bersenang-senang terus Tidak memahami Jangka yang Panjang sekali Setelah Kematian Pastinya harus Ngaji Agar bisa Menghadapi Kematian yang Seperti apa Kalau tidak Ngaji ya Tidak mungkin Bisa menghadapi Kematian Malah Mungkin Seperti kebanyakan Orang Malah mati Pendem Pendem Lemah Jembar Lemah Jembar Mati Keludung Kebanyakan Orang Berpemikiran Seperti itu Karena apa Tidak Ikut ngaji Tadi Padahal Ngaji Itu kan Diwajibkan Bagaimana Itu Hadisnya Carilah Ilmu Berarti kan Juga ngaji Carilah Carilah Ilmu Dari Lahir Sampai Liang Lahat Artinya Terus Mencari Ilmu Agar bisa Menghadapi Kematian Dengan Benar Jadi Tidak ada Selesaiannya Nyari ilmu Oh ini Di usia Muda Oh ya Waktunya Nyari ilmu Begitu Selesai Pendidikan Sudah Berhenti Nyari ilmu Benar-benar Kita harus Mengupayakan Di Waktu-waktu Kita itu Buat Banyak-banyak Mencari ilmu Entah Itu Di Lembaga Pendidikan Entah Itu Di Pesantren Entah Itu Kita Mengambil Atau Menimba Ilmu Dari Orang-orang Yang telah Lebih dahulu Yang lebih Berpengalaman Gitu ya Sat Basari Jadi Kalau Untuk Ada Juga Beberapa Itu Kisah Orang Yang mati Itu Hartanya Ikut Dipendam Bersama Dikubur Seolah-olah Nanti Di kehidupan Selanjutnya Itu Wah Ini Sudah Bawa Harta Gitu Kira-kira Ya Harta Itu Benar Gak Bisa Kita Bawa Mati Atau Kita Bawa Ke 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 Hidupan Selanjutnya Entah Harta Itu Emang Bisa Kita Gunakan Untuk Yang Bagaimana Tanggapan Pak Jumali Ya Orang Mati Itu Sudah Tidak Bisa Membawa Harta Tapi Tetap Dibawain Harta Sekalipun Hanya Sehelai Kain Pembungkus Sehelai Kain Pembungkus Kain Putih Itu Juga Harta Ya Karena Itu Barang Boleh Beli Gitu Ya Ya Itu Salah Satu Salah Satunya Itu Orang Mati Membawa Harta Yaitu Yang Membungkus Jenajah Itu Tapi Kain Kavan Itu Tidak Ada Kantong Ya Tidak Ada Kantong Jadi Yang Namanya Orang Mati Itu Tidak Membawa Harta Yang Bisa Dijadikan Investasi Untuk Kehidupan Di Akhirat Nanti Tidak Bisa Yang Dibawa Itu Ya Amal Amal Ya Pokoknya Amal Baik Amal Soleh Maupun Amal Salah Itu Karena Itu Nanti Yang Akan Menemani Di Kehidupan Yang Panjang Kehidupan Yang Abadi Nah Tentunya Kalau Yang Amal Salah Apapun Amal Itu Kalau Bentuknya Salah Baik Yang Dari Materi Ataupun Dari Ucapan Ucapan Kalau Amal Itu Salah Nanti Akan Jadi Temen Juga Yaitu Karena Itu Akan Istilahnya Menjadi Bahan Bakar Di Api Neraga Tetap Jadi Temen Tetap Akan Ketemu Juga Sekalipun Amal Salah Nah Begitu Juga Amal Soleh Nanti Juga Akan Menemani Juga Akan Menjadi Istilahnya Ya Ya Itu Enggak Salah Juga Karena Ya Sebagai Investasi Nanti Akan Ketemu Juga Di Akhirat Kalau Amal Soleh Nanti Bisa Ketemu Di Kehidupan Di Sorga Karena Itu Bekal Bekal Waktu Kita Hidup Di Dunia Jadi Tetap Harta Harta Tetap Semuanya Bermanfaat Bagi Kehidupan Jangka Panjang Baik Itu Harta Haram Sekalipun Bermanfaat Untuk Kehidupan Di Neraka Kalau Harta Yang Halal Mungkin Bermanfaat Untuk Kehidupan Di Surga Karena Karena Itu Tetap Akan Dimintai Pertanggungjawaban Oleh Allah Makanya Kita Harus Pintar Pintar Meminit Waktu Di Saat Kita Diberi Kesempatan Hidup Di Dunia Jadi Kita Harus Bersyukur Diberi Kesempatan Hidup Di Dunia Dan Kita Harus Ya Ada Peribahasa Begini Karena Semua Apa Yang Diberikan Oleh Allah Adalah Suatu Kepastian Suatu Kepastian Jadi Makanya Kita Harus Bisa Misalkan Berperibahasa Seperti Ini Jadi Sebetulnya Kita Hidup Ini Di Dalam Kepastian Tapi Di Antara Ketidak Pastian Jadi Hidup Di Dalam Kepastian Tapi Di Antara Ketidak Pastian Jadi Kepastian Apa Kepastian Apa Yang Ditetapkan Oleh Allah Itu Misalkan Mati Ya Itu Pasti Pasti Itu Suatu Pasti Tapi Yang Dikelilingi Ketidak Pastian Jadi Ketidak Pastian Itu Apa Yang Diangan Angankan Oleh Manusia Misalkan Pengen Jabatan Pengen Harta Banyak Itu Itu Kan Belum Tentu Itu Belum Tentu Bisa Tercapai Nah Itulah Yang Menjadi Ketidak Pastian Itu Sebenarnya Disitu Tapi Kenapa Banyak Sekali Orang Terjebak Terperangkap Dengan Yang Hanya Ketidak Pastian Itu Yang Akhirnya Menjadi Suatu Angan Angan Nah Itu Judulnya Kalau Kita Bicarakan Kita Sebelumnya Hidup Di Dunia Ini Juga Kehidupan Yang Pasti Tapi Di Antara Ketidak Pastian Yaitu Kalau Kita Tidak Bisa Meminit Waktu Yaitu Karena Sudah Saya Katakan Di Depan Tadi Masa Lalu Masa Sekarang Masa Depan Nah Itu Kita Harus Semuanya Bersiap Nah Terus Kita Juga Harus Bisa Bersyukur Karena Dalam Ayat Surat Al-Baqarah Itu Allah Juga Akan Bertanya Itu Itu Allah Bertanya Kenapa Kamu Kufur Kepada Allah Padahal Dulunya Kamu Mati Lalu Dihidupkan Maksudnya Dihidupkan Dilahirkan Ini Di Dunia Ini Nah Terus Nanti Akan Dimatikan Lagi Yaitu Masuk Kubur Nah Terus Nanti Akan Dihidupkan Lagi Nah Kembali Kepada Allah Dimintain Pertanggungjawaban Nah Itu Mungkin Seperti Itu Gambarannya Ya Jadi Sahabat Orcit Padahal Hidup kita Ini Seolah-olah Akan Panjang Padahal Saat Malam Menjelang Tidur Aja Kita Nggak Tahu Ya Saat Tidur Itu Seperti Mati Kita Nggak bisa kita Ngetel Oh jam sekian Harus Bangun lagi Aktifitas lagi Kita dibangunkan oleh Allah Saat mau tidur Benar-benar kita Seperti mati Dan Kita nggak bisa Membangunkan Raga kita ini Dan kita Benar-benar Sangat Membutuhkan Kepada Allah Yang Maha Kuasa Untuk Menghidupkan Menghidupkan kita Lagi Sehingga Kita Benar-benar Memanfaatkan 24 jam Waktu kita Ini Dan Jadi Kehidupan Itu adalah Waktu 24 jam Yang Terus Berputar 24 jam Saat kita Tidur Kita Dapat Lagi Waktu Kesempatan 24 jam Mudah-mudahan Bisa kita Manfaatkan Untuk Menambah Amal Ibadah Kita Dan Kita Menjadikan Setiap Aktifitas Kita Ini Bisa Bernilai Ibadah Gitu Ya Mudah-mudahan Bisa Di Ambil Manfaatnya Oleh Sahabat-sahabat Orchid Sekalian Untuk Kematian Ini Benar-benar Sesuatu Yang Bukan Kita Pikirkan Kematiannya Tapi Seharusnya Kita Persiapkan Bagaimana Nanti Kita Mati Karena Bagaimana Orang Mati Itu Tergantung Kebiasaan Juga Jadi Mudah-mudahan Kita Membiasakan Yang Baik-baik Membiasakan Berkumpul Dengan Orang-orang Baik Dan Juga Membiasakan Menonton Hal-hal Yang Baik Mudah-mudahan Insyaallah Channel Sahabat Orchid TV Ini Bisa Menampilkan Hal-hal Yang Baik Yang Bisa Menjadikan Manfaat Untuk Para Sahabat Orchid Di Rumah Dan Pemirsa Sekalian Jangan Lupa Yang Belum Follow Di Follow Atau Di Subscribe Dan Di Share Juga Ke Teman Teman Yang Lain Insyaallah Kita Ingin Memberikan Banyak Manfaat Untuk Sahabat Sahabat Orchid Dan Masyarakat Pada Umumnya Kira-kira Untuk Sat Nurbas Ini Ada Yang Mau Disampaikan Lagi Terkait Ada Hadis Atau Yang Lainnya Tadi Apakah Herta Bisa Dibawa Kepada Kematian Juga Bisa Tinggal Bagaimana Cara Kita Untuk Membawa Kalau Kita Tidak Punya Cara Untuk Membawa Kita Tidak Bisa Membawa Kepada Kematian Hanya Akan Melah Menjadi Beban Padahal Ada Satu Cerita Orang Yang Punya Satu Jarum Setelah Kematian Jarum Itu Ditanyakan Berarti Agar Kita Bisa Menjawab Pertanyaan Itu Kita Bisa Mengulai Herta Kita Sebelum Kematian Kamu Itu Tidak Akan Memperoleh Apabila Kamu Belum Menafah Kohkan Atau Menodah Kohkan Herta Yang Kamu Cintai Padahal Manusia Itu Sangat Sangat Mencintai Hertanya Belum Pernah Ada Orang Yang Sodakoh Dompet Saiz Ini Itu Herta Yang Dicintai Padahal Itu Nanti Bisa Dibawa Kepada Kematian Dan Melah Akan Membawa Manfaat Tinggal Bagaimana Kita Membawa Herta Itu Kepada Kematian Agar Nanti Bisa Bermanfaat Setelah Kematian Itu Dan Tidak Lain Tidak Bukan Kecuali Hanya Dengan Ngaji Agar Bisa Apa Agar Bisa Membawa Harta Kita Nanti Sampai Jangka Yang Panjang Sekali Bisa Memberikan Manfaat Kepada Kita Tidak Memberatkan Kita Tapi Memberikan Manfaat Kepada Kita Ngenteng 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 Ya itu Bagi Sahabat Orchid TV Jadi Benar-benar Harta Itu Kadang Orang Mau Nyari Berkah Mudah-mudahan Harta Berkah Tapi Yang Di Dalam Hatinya Bertambah Bertambah Harta Itu Mudah-mudahan Kita Bisa Menjadikan Harta Itu Menjadikan Kita Semakin Dekat Dengan Allah Dan Bisa Menjadi Amal Dan Bisa Kita Bawa Untuk Di Kehidupan Selanjutnya Jadi Ini Masih Tema Kematian Yang Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Mungkin Ada yang Bisa Ditambahkan Lagi Pak Jumali Untuk Membahas Tentang Kematian Ini Kepada Pemirsa Sahabat Orchid TV Ya Pesan-pesan Saya Terutama Untuk diri Pribadi Saya Mudah-mudahan Saya Apisalah Istilahnya Menghadapi Kematian Dengan Ya Dengan Hila Kepada Yang Memiliki Jasad Saya Jadi Sebelum Mati Memang Kita Perlu Perlu Benar-benar Bisa Meminit Apa yang Kita Miliki Dan Apa yang Sudah Disaranakan Dan Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Kalau Kita Tidak Bisa Meminit Itu Malah Jadi Istilahnya Jadi Bahan Bakar Api Neraka Nanti Di Akhirat Jadi Ada Peribahasa Dalam Bahasa Arab Itu Yang Begini Al Waktu Asmanu Minazahab Jadi Waktu Itu Lebih Berharga Daripada Emas Bicara Emas Itu Tidak Ada Manusia Yang Tidak Mencintai Emas Ya Orang Laki-laki Pun Yang Istilahnya Tidak Boleh Memakai Emas Juga Istilahnya Seneng Sama Emas Itu Itu Baru Waktu Jadi Waktu Itu Memang Lebih Berharga Daripada Emas Nah Buktinya Apa Buktinya Sekalipun Kita Punya Emas Misalkan Satu Satu Lemari Itu Tapi Kalau Enggak Punya Waktu Yang Enggak Bisa Memanfaatkan Itu Emas Apalagi Waktu Itu Istilahnya Tidak Kita Gunakan Ya Untuk Agar Kita Tahu Bagaimana Agar Kita Nanti Mati Bisa Husnur Khotima Ya Tentunya Kita Harus Mau Ngaji Dengan Kajian Kajian Yang Yang Sesuai Dan Maksudnya Kajian-kajian Yang Diridui oleh Allah Karena Pada dasarnya Allah Memberi kita Hidup Dan Memberi Fasilitasnya Sarananya Itu Sebetulnya Agar Kita Bisa Bersyukur Dan Syukur Kita Itu Adalah Ya Kalau Didefinisikan Syukur Itu kan Syukur Adalah Mengfungsikan Segala Sesuatu Apa Yang Diberikan Oleh Allah Untuk Sarana Mencapai Ridhonya Jadi Mudah-mudahan Ya Waktu Ya Harta Itu Kita Bisa Memanage Dijadikan Alat Apa Dijadikan Istilahnya Sarana Agar Allah Itu Ridho Kepada Kehidupan Kita Yang Sementara Ini Ya Mungkin Seperti Itu Ya Ya Beginilah Sahabat Orjit TV Para Pemirsa Di rumah Pembahasan Kita Mengenai Kematian Terima Kasih Untuk Sat Nur Basuri Dan Pak Jumali Bisa Kita Melanjutkan Beberapa Obrolan Ya Dari Kemarin Kita Sudah Membahas Beberapa Tema Mudah-mudahan Pemirsa Sahabat Orjit TV Ini Bisa Ya Ngasih Masukan Kira-kira Mau Ngebahas Apa Ada Yang Viral Atau Misalnya Ngebahas Kehidupan Di Desa Itu Bagaimana Masyarakat Kehidupannya Kan Tadi Kita Ngebahas Kematian Nih Kita Biasa Bangun Pagi Berangkat Ke sawah Atau Misalnya Bertani Tau-tau Pulang Sore Isirahat Tidur Tau-tau Umur kok Udah Nambah 30 40 Tau-tau Udah 50 Gimana 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 Mempersiapkan Kematian Menghadapi Tau-tau Umur Cepat Tadi 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 Kita Mesti Ngaji Kita Mesti Mempelajari Jadi Sebenarnya Segala Aktifitas Itu Bisa Menjadikan Amal Bisa Menjadikan Bekal Kita Untuk Di Kehidupan Selanjutnya Jadi Tidak Melulu Kita Asal Niat Dan Tujuannya Asal Kita Niatkan Benar Dan Ilmu Yang Benar Itu Kita Dapatkan Dari Ngaji Jadi Sungguh Sangat Disayangkan Kalau Misalnya Kita Berpikir Kayak Ada Ayat Apa Yang Allah Berfirman Tidak Diciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Berarti Kita Mesti Di Masjid Seharian Kita Mesti Sholat Seharian Ngaji Ngajinya Tahunya Pemahamannya Misalkan Ngaji Yang namanya Ngaji Baca Quran Jadi Seharian Kita Untuk Apa Dalam Rangka Mempersiapkan Kematian Jadi Kita Tidak Produktif Gimana Nafkah Anak Istri Bagaimana Kita Menyiapkan Untuk Kependidikannya Semua Juga Butuh Biaya Jadi Ada Juga Kisah Dari Nabi Sallallahu Walaik Sallam Waktu Itu Yang Sahabat Itu Berdiam Diri Di Masjid Untuk Beribadah Sampai Akhirnya Nabi Katakan Apa Yang Kamu Lakukan Saya Beribadah Saya Orang Yang Paling Takwa Yang Dijamin Masuk Surga Tapi Saya Juga Menikah Saya Juga Beraktifitas Ini Bahasa Manusianya Seperti ini Mungkin Hadisnya Lebih lengkap Lagi Tapi Insyaallah Bisa kita Ambil Hikmah Dan Pelajaran Seperti yang Tadi Disampaikan Pak Jumali Juga Bahwa Kita Bisa Menjadikan Harta Kita Sebagai Bekal Untuk Keakhirat Kelar Di Kehidupan Yang Akan Datang Kita Bisa Menjadikan Waktu Kita Itu Jadi Amal Itu Tentu Semuanya Yang Kita Bahas Disini Hal Positif Untuk Kita Mau Ngaji Kehidupan Berjalan Seperti Itu Terus Monoton Yang Kita Lakukan Kesawah Bertani Bekerja Atau Misalkan Apalagi Sekarang Generasi Milenial Ini HP Miring Main Game Mungkin Nanti Kita Mau Bahas Tentang Main Game Silahkan Sahabat Sahabat Ini Sahabat Sahabat Orci TV Di rumah Kalau Misalnya Ada Masukan Yang Mau Dibahas Atau Yang Lagi Viral Silahkan Tulis Di Komentar Insya Allah Nanti Kita Adakan Lagi Obrolan Selanjutnya Ya Itu Tadi Yang Kita Bahas Atau Mungkin Ada Tambahan Closing Statement Dari Ustaz Nurbasori Dipersilakan Untuk Sahabat Orci TV Ya Sebenarnya Kalau Dibahas Tentang Kematian Ini Walaupun Sampai Sat Malam Suntuk Itu Tidak Akan Selesai Karena Apa Ini Menggambarkan Bahwa Ilmunya Allah Itu Sangat Luas Baru Kematian Saja Yang Dibahas Itu Tidak Akan Selesai Dan Itu Banyak Faedah Yang Bisa Kita Ambil Istilah Kata Kita Itu Tidak Muat Untuk Membahas Kematian Saja Tapi Pada Intinya Kita Persiapkan Kematian Bahwa Kematian Itu Pasti Pasti Datangnya Dan Kita Tidak Tau Kapan Datangnya Tapi Pasti Kita Mau Mati Seperti Apa Apakah Kita Mau Mati Seperti Ayam Kalau Ayam Mati Itu Dajatnya Lebih Tinggi Karena Apa Ayam Itu Setelah Mati Dwe Kalap Mati Kalap Mati Kepangan Gana Uang Mati Bongko Gak Ada Yang Menyentuh Bahkan Orang Yang Punya Rumah Sendiri Ketika Matinya Itu Sore Ketika Di Inap Itu Namanya Sudah Menginap Padahal Di rumah Sendiri Kita Mau Matinya Itu Seperti Atap Apakah Mati Hanya Ingin Tidur Mati Atau Ingin Solat Mati Atau Ingin Dakwah Mati Atau Ngaji Mati Kita Itu Yang Bisa Menentukan Ingin Mati Seperti Apa Mati Sudah Pasti Kita Yang Menentukan Matinya Mau Seperti Apa Itu Tergantung Kebiasaan Maka Dari Itu Sahabat Kita Bisa Memilih Mati Seperti Apa Tergantung Pada Kita Yang Memilih Ingin Mati Seperti Tambahin Dikit Ini Mungkin Closing Ke Akhir Jadi Intinya Sebelum Mati Kita Dimana Saja Kapan Saja Kita Harus Selalu Ingat Kepada Allah Hal-hal Yang Positif Kita Kerjakan Jadi Kalau Dalam Ayat Surat Al-Imran Wala Zinaya Kukurun Allah Kiaman Wakumudan Wala Junubihim Terus Afalah Tata Bagaimana Kelanjutannya Itu Walahzi Naya Tukurun Allah Kiaman Wakumudan Wala Junubihim Jadi Kita Harus Selalu Ingat Kepada Allah Di Saat Kiam Kiam Itu Berdiri Arti Berdiri Arti Luasnya Adalah Aktivitas Aktivitas Jadi Aktivitas Itu Ya Sebagai Pekerja Pekerja Itu Apa saja Ya Petani Ya Pekantor Atau Pengusaha Itu Kalau Selalu Ingat Allah Insya Allah Usahanya Itu Juga Diberkahi Oleh Allah Dan Dibimbing Oleh Allah Langsung Agar Dapat Rezeki Yang Berkah Dan Halal Jadi Yang Namanya Kiam Itu Kan Berdiri Aktivitas Misalkan Dalam Istilah Kiamulail Berarti Kan Mendirikan Shulat Malam Jadi Aktivitas Juga Terus Waku Udan Sambil Duduk Sambil Duduk Ya Ini Seperti Ini Ini Kita Dalam Rangka Berdikir Juga Jadi Mengingat Allah Itu Mengingat Allah Terus Dalam Kondisi Atau Posisi Kita Berbaring Misalkan Menjelang Tidur Kita Menjelang Tidur Juga Harus Kita Selalu Ingat Ingat Allah Itu Jadi Ya Siapa Tahu Tidurnya Kebabelasan Itu Salah Satunya Yang Kita Ini Kan Itu Jadi Makanya Rasulullah Ngajarin Jadi Doa Menjelang Tidur Nah Itu Karena Siapa Tahu Tidurnya Akan Kebabelasan Jadi Jangan Sampai Tidur Yang Tidak Mengingat Allah Nah Itu Salah Satu Contohnya Seperti itu Dan Mudah-mudahan Kita Semua Ya Para Pemirsa Nanti Kita Mau Istilah Mencari Tahu Agar Mati Kita Istilah Dipersiapkan Agar Akhir Hidup Kita Ending Kita Itu Husnul Khotimah Jadi Ya Saratnya Memang Kita Mau Berkumpul Dengan Orang-orang Yang Ngaji Dan Kita Mau Ngaji Ya Mungkin Seperti itu Tambahan Saya Alhamdulillah Ayatnya juga Enggak Inilah Obrolan kita Tentang Kematian Bersama Ustaz Nur Basuri Dan Pak Jumali Mudah-mudahan Apa yang kita Sampaikan Bisa Menginspirasi Bisa Menjadikan Tambahan Wawasan Dan Sakofah Bagi Para Sahabat Orci TV Di rumah Jangan Lupa Untuk Di-share Juga Ke Teman-teman Yang Lain Insya Allah Bermanfaat Dan Di-subscribe Dan Nantikan Tayangan Sahabat Orci TV Selanjutnya Jangan Lupa Ya Bila Ada Masukan Atau Ide-ide Atau Apa Ini Yang Kira-kira Mau Diobrolin Dibahas Insya Allah Nanti Kita Bahas Di Acara Live Selanjutnya Atau Di Acara Video Tayangan Tayangan Podcast Kita Demikian Yang Bisa Kita Obrolkan Pada Malam Hari Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dari Kata-kata Yang Kita Sampaikan Semua Yang Benar Hanya Datangnya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nantikan Podcast Dari Channel Sahabat Orci Selanjutnya Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Waalaikum Wabarakatuh